PENGKAHI PUTRI KELUARGA NINGRAT Nikahi Putri Keluarga Ningrat, anak sulung mantan Bupati Gowa beri uang panai krep 1 miliar, rumah dan mobil mewah, akan dihadiri ptad Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno. Selebih semagazin, di Sulawesi, pernikahan dengan modal uang panai tinggi dan terbilang fantastis bukanlah suatu hal yang baru. Bagi masyarakat sekitar Sulawesi, uang panai seolah jadi salah satu tradisi saat mempelai akan melangsungkan pernikahan. Kadang, besarnya uang panai jadi ketakutan bagi pasangan dan keluarganya, meskipun jarang mereka menyanggupinya karena sudah menjadi aturan adat. Sama seperti pernikahan Andi Ema Ainunizma dan Satli Nur Jafia Ihsan yang disebut sebagai pernikahan termahal di Sulawesi Selatan ini. Berita pernikahan keduanya menjadi viral di Facebook. Disebutkan mempelai wanita menerima uang panai tunai atau kontan dengan besaran Rp 1 miliar. Pengantin perempuan juga diberi rumah mewah, mobil dan satu set emas perhiasan dengan masing-masing nilai Rp 1 miliar. Artinya, untuk meminang wanita pujaannya tersebut, sang pengantin laki-laki harus mengeluarkan setidaknya uang sebesar Rp 4 miliar. Dalam undangan yang terbesar, akad nikad dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari tahun 2019, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Malewa, kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dengan nilai uang panai yang fantastis, pasti bertanya-tanya soal profesi pengantin laki-laki yang bisa mengeluarkan uang miliaran demi meminang kekasih hati. Melansir dari Tribun Timur, Sang Pengantin Laki-Laki, Satlinur Jafia Isan merupakan putra sulung dari mantan Bupati Gowa 2 periode, Isan Yassin Limpo. Potret cantik Andi Emma Ainunizma, menantu mantan Bupati Gowa yang dikabarkan dapat maharap 1M dan emas batangan pesta pernikahan 2 sejoli ini digelar secara meriah pada minggu, tanggal 24 Februari tahun 2019. Dalam undangan yang beredar tertera Andi Emma adalah putri dari pasangan Andi Munrizal Pajonga dan Anani Mariani Marzuki. Andi Munrizal Pajonga sendiri bergelar Karayeng Polombangkeng 14. Cuy Cukarayeng Polombangkeng 12 Pajonga Daeng Ngale Pernikahan yang memakan biaya luar biasa besar ini juga akan dihadiri pengusaha sekaligus mantan Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno. Berbeda dengan adiknya yang menjadi Bupati Gowa, Jafi sendiri hingga kini tak memilih jalur karir di bidang politik. Jafi memilih menekuni bidang bisnis dan sejumlah usahanya tersebar di Makassar dan Gowa. Sementara Andi Emma baru saja menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Unhas. Dekian Celebis Magazine memberitakan... 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 Dekian Celebis Magazine, Jafi Anyasa Mah factory di supernatural Dekian Celebis Magazine Pajukteran Unhas. Dekian Celebis Magazine memberitakan... Jafi memilih le救 hear什么... Dekian Celebis punya petun...